Oke cuy, kembali lagi bersama gue di Revozy Gaming Pada video kali ini, gue akan melanjutkan lagi walkthrough untuk game Treasure of Nadia Dan sampai disini, kalian langsung saja pergi menuju ke bagian library Nah sampai disini, kalian langsung saja pergi, keluar, dan balik ke bagian map Kemudian masuk ke Estero Park Cui, dimana disini kalian harus pergi menuju ke bagian deep jungle Kalian naik saja ke bagian atas sini Dan disini kalian bakal melihat anak buah dari si Sofia disini akan membuka sebuah jalan Dimana disini mereka akan menghancurkan batu yang menghalangi jalan tersebut Tetapi jangan lupa kalian disini nyalakan overnya terlebih dahulu Kalian gunakan lighter Dan jangan lupa mengambil beberapa item yang ada disini Nah sebenarnya disini ada sebuah treasure chest Tapi sayangnya disini gue kehabisan sebuah chest key Jadi nanti kalau kita sudah menemukan sebuah chest key Kita bisa membuka bagian treasure chest ini Nah satu hal yang perlu kalian ketahui disini Kalian harus berhati-hati coy Disini kalian harus mengendap-endap Supaya kalian bisa masuk ke bagian arah gue yang ada di bagian atas Kalian bisa masuk ke bagian bawah pepohonan ini Kalian disini harus memperhatikan timing yang pas Supaya tidak ketahuan oleh para anak buah dari si Sofia ini coy Dan disini kalian bakal mendapatkan sebuah gulungan Dimana berisikan material yang dibutuhkan untuk mengcrafting sebuah Dehumidifier Nah disini nanti kalian bakal bertemu dengan karakter si Diana Sampai jumpa Nah disini nanti karakter utama kalian akan melakukan adegan Dan bersama karakter si Diana Cui Nah disini kalian langsung saja keluar Kemudian mengarah ke bagian Esteropark lagi Dimana disini kita akan mencari karakter si Claire Cui Terima kasih telah mencari Kemudian setelah itu kalian bisa keluar dari bagian hutan ini Terlebih dahulu kalian balik ke arah bagian map Setelah itu kalian bisa mengarah ke arah full mesh bar Dimana kita akan menemui karakter si Claire disini Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari Nah setelah adegan selesai Terima kasih telah mencari Nah disini kita akan menemui karakter si Claire dan juga si Tasia Kita pergi mencari Kita pergi menuju ke arah bagian atas Ke bagian deep jungle Nah disini kita akan menjebak anak buah dari si Sofia Untuk bisa masuk ke bagian gua Dimana disini kita akan memanfaatkan karakter si Tasia Cui Yang sudah bertukar pakaian dengan karakter si Claire Nah setelah itu karakter utama kita dan juga si Claire Bakal masuk ke bagian gua Dimana disini sudah ada si Diana yang menunggu Nah disini kita akan memecahkan teka teki Untuk membuka pintu yang ada di bagian bawah cuy Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari Nah disini Nah kita manfaatkan dua karakter si Claire dan juga si Diana ini Untuk menginjak padat beberapa titik yang nantinya bakal membuka pintu yang ada di bawah ini cuy Nah disini kita tinggal mengarahkan karakter si Diana Kemudian untuk mencari Untuk karakter utama kita akan berdiri pada bagian pojok di kanan atas Nah disini pintunya sudah terbuka cuy Terima kasih telah mencari Kemudian setelah itu kita bisa keluar dari bagian cave ini Terima kasih telah mencari Jangan lupa kalian mengambil beberapa item yang ada di bawah sini cuy Kemudian kalian keluar dari bagian deep jungle ini Disini nanti kalian harus pergi mengarah ke arah squall matchway Kita gunakan jalan pintas saja supaya lebih cepat Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari Nah setelah itu kita keluar dari bagian squall match ini Dan balik ke arah map kemudian menuju ke arah bedshop Kita beli beberapa mata pancing yang baru yang sudah terbuka disini cuy Kemudian kalian pergi mengarah ke bagian kotak ini cuy Dimana disini kalian harus membeli broken dehumidifier ini cuy Dan kemudian setelah itu nanti kita akan melakukan sebuah crafting Dan untuk melihat material yang dibutuhkan Kita bisa balik ke bagian deep jungle Untuk melihat resep untuk melakukan crafting material tersebut Kita gunakan offering prayer Untuk material pertama kita bisa menggunakan gold talisman Kemudian silver ore Kemudian small screwdriver Dan material yang terakhir adalah broken dehumidifier ini Yang sudah kita dapatkan dari bedshop tadi Dan disini kita mendapatkan sebuah dehumidifier Dan setelah kita melakukan crafting Kita balik lagi ke arah map Dimana disini nanti kita akan memberikan material yang sudah kita crafting tadi Kepada karakter si Emily cuy Yang berada di bagian school mark Yang berada di bagian beli penultas Adakah anda membuat jalan akan memberi penultas Sekarang semuanya dan setelah itu kita bisa keluar dari school mart ini nah setelah beberapa saat kita masuk lagi ke bagian school mart ini cuy disini kita akan menemui karakter si Emily lagi nantinya nah disini nanti karakter utama kita akan melakukan adegan bersama ketiga karakter yang ada disini cuy nah setelah adegan bersama si Emily selesai kalian bisa keluar dari bagian lab ini kemudian kalian bisa balik ke map dan sampai disini jangan lupa kalian save terlebih dahulu kemudian untuk kelanjutan wallthrough nya nanti bakal gue lanjutkan lagi di next episode so buat kalian yang gak mau ketinggalan bagaimana kelanjutan wallthrough untuk game treasure of nadia ini jangan lupa klik tombol like, share dan juga tombol subscribe nya cuy kalau kalian ada masukan ataupun saran silahkan tuliskan di dalam kolom komentar di bawah ini terima kasih sebelumnya buat kalian yang sudah nonton maha tersembahan and thank you for watching see you on the next video guys bye bye selamat menikmati terima kasih